Terima kasih telah menonton! Nomor satu Kalian punya Hai Yasmin Won Kenapa sih lu masih mikir Itu audio bakal boom cuy Karim nginep di kosannya Roman Cecah itu cuy Eh Tapi lo semua tau Saya mau ngomong apa Kalo sampe ada satu orang pun yang tau tentang audio itu Video gua ketakutan kecoa Itu bakal disebar di Youtube Oh itu masalahnya Ya ya lah Fon Itu cuma video ketakutan sama kecoa doang Fon lu pikir lagi deh Lu tuh bisa menang disini Lagian video apa sih santai aja kali ah Itu cuma video biasa bro Biasa Bener tuh Fon Apa lo bilang? Video biasa Bagi lo semua itu video biasa Tapi bagi gua Ya Ini harga diri gua dipertaruhkan men Kalo sampe kesebar Harga diri gua bisa diinjek-injek Bantu gua cari solusi lain dong Hehehe Ah Susah sih emang ini Kok dimana aja sih Ya susah kon ini harga diri masalahnya Jadi pembicaraan gue sama Sukasi waktu itu direkam saham mereka Terus mau disebarin Terus si Sam mau ngelamatin gue sama Roman Sam Sam Ga nyangka gue Ternyata lo tuh sosit banget jadi temen Mbak minta jeruknya satu dong Mbak minta jeruknya satu dong Ya nih jenisnya Bu Saya yang bayar Eh enggak enggak apaan sih pake duit gua aja sih Ya apaan sih ah Apaan sih Emang kenapa kalo gua mau traktirin lo Eh gua tuh pantang ya di traktir sama cewek Ah ada lah Jadi mau pake duit yang mana bayarnya mbak mas Yang ini aja mbak Oh iya Makasih ya Tuh Udah Udah dibayar Gue juga pantang kalo traktiran gua ga diterima sama orang Kira aneh Eloh yang aneh Udah gue traktirin Bukannya seneng bilang makasih Malah bilang gue aneh Emang dalam rangka apa sih lo traktir gue? Tahun baru Lebaran KUT RI Eh Sam Gue traktirin lo Sebagai ucapan terima kasih gue sama lo Terima kasih buat apaan? Gak usah pura pura gak tau deh Sam Gue tau kok Eloh kan Yang udah nyaga di ephone buat nyumbarin audio gue sama Sukasih Ya kan? Gak bisa bayangin sih Gak bisa bayangin sih Kalo satu sekolah ini sampe denger Gak nginep di kos-kosan Aralman sih Gak ngines ya 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 Jadi tadi gue emang aseng aja ga denger percakapan yang di ephone sama gengnya Makanya gue tau Beruntung banget ya, Roman punya sahabat sebaik kau, Sam. Ya udah, kemana ya. Eh, Rin. Kenapa, Sam? Lo suka ya sama Roman? Hmm? Ya, gue cuma nanya sih, karena kalo lo emang suka sama Roman, lo harus siap-siap hati. Karena lo tau kan dia suka sama siapa. Ngaco lo kalo ngomong, gimana mungkin lah gue suka sama Roman, Sam? Roman itu udah gue anggap kayak sahabat baik gue sendiri. Lagian, gue juga udah punya orang yang gue suka kok. S-siapa? S-siapa? Oh... Ya, yaadalah. Depo banget sih lo. Oh iya, Sam. By the way, sekali lagi terima kasih ya. Lo udah gak bantu gue banget. Ya, sama-sama. Makasih juga terakhirannya. Dua-duanya. Iya. Kayaknya samaan gitu tadi. Pasang langkah. Halo Roman Angel nomor tiga. Apaan tuh Roman Angel tiga? Kok Wulan gak jawab sih? Harusnya tuh jawab. Halo juga Roman Angel nomor satu. Gitu ke, bete deh. Apa sih? Halo nomor satu. Kalian punya. Hai Sisi. Hai Yasmin. Hai Wulan. Halo Ibu. Lah, kalian ini sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa kompaknya. Ya iyalah kan kita mirip. Ah, Sisi. Bobby mau balikin duit yang Sisi minjemin. Makan nasi bareng si Anya. Terima kasih atas bantuannya. Ya ampun, Ibu balikin duitnya cepet banget. Emang Ibu udah gak butuh lagi duitnya? Enggak. Duit yang sama penipu udah balik ke tangan Ibu soalnya. Kok bisa? Iya, semua ini berkat bantuan dari kembarannya Ibu. Ya namanya juga kembaran. Ikatan batinnya deket. Jadi harus saring tolong-menolong. Maksud Ibu, Romannya Sisi? Iya. Roman yang udah berjuang buat dapetin duit Ibu kembali. Ya ampun, Roman hebat banget sih. Semenjak Sisi denger cerita dari Ibu, Sisi makin yakin kalo Roman itu cowok yang paling baik di dunia ini. Ah, sorry Mo Tom. Emangnya kemaren lo ketipu gimana, Bob? Bulan mau tau? Iya, mau tau. Eh, belum lagi tau. Tiga hari yang lalu, Ibu itu ketipu di ATM. Nah, Ibu bingung kan pulangnya gimana? Orang kagak ada duit. Naik koji gak bisa, naik akun gak bisa. Masa Ibu naik komodo terbang? Emangnya setiap remaga. Akhirnya Ibu ngelepon Roman. Roman datang seperti kesatria. Wah, keren banget deh pokoknya. Besokannya kita nyari penipunya tuh. Barang si Darren, si Sam, sama si Roman, sama si Carlo. Wah, pokoknya dramatis banget deh pengejarannya. Sampai kakinya si Sam sengkle keserempet motor. Akhirnya kita ngemenin si Sam deh. Soalnya gara-gara kakinya keserempet dia demam. Kita nunggu deh sampe malem. Tiga hari yang lalu. Jangan-jangan ini barengan sama waktu Kak Rahman nganjak Roman ketemuan. Nanti lo akan tau dengan sendirinya. Oh iya, Ibu gak ada niatan YouTube beliin Roman kado. Kan sebagai pertanda terima kasih. Ibu udah dibantuin. Masa gak dibeliin kado jahat. Pengen sih. Dengar-dengar HP-nya Roman rusak. Tapi Ibu gak punya duit buat beli HP. Kalau Ibu beliin Tamagotchi, udah buru jadul. Jadi handphone Roman rusak. Dan karena itu juga handphone Roman seringnya aktif. Oh gimana kalau Ibu beliin Roman martabak? Kan enak? Wah tentunya tuh. Ide yang bagus tuh. Sungguh ide yang cemerlang. Kalau misalnya dibeliin martabak spesial. Kan kesempatan Ibu bisa nyicip. Sisi juga bisa. Makan aja beli martabak. Bisa ngasih aja kita yang makan. Yoi yoi. Yaudah deh kalau kayak gitu Ibu mau bergidul ya. Ada jerapa kakinya kesemutan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah Ibu. Dadah. Ya ampun Roman hebat banget sih. Setelah denger cerita dari Ibu. Sisi makin yakin. Kalau gak ada cowok yang lebih baik daripada Roman. Oh iya. Yasmin sama Ulan kalian harus tau sesuatu. Roman itu orangnya. Sumpah banget. Nih ya. Jadi dua hari yang lalu. Karim numpang nginep di kosannya Roman. Terus Roman kasih kamarnya. Dan Roman sendiri tidur di kamar temennya. Kan. Wah. Ya ampun. Kok Sisi ngomong ke mereka. Itu kan rahasia. Gak boleh kasih tau ke siapa-siapa. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun.